Curhat ibu tiri usai habisi bocah SD, mamah muda nekat panggil dukun tapi malah makin ketakutan. Iftahurahman alias Iftah seorang ibu tiri yang tega membunuh Nizam, 6, kini rupanya sempat curhat kepada seorang dukun. Bukannya lega, sang mamah muda berusia 24 tahun itu malah makin ketakutan setelah berbicara kepada seorang dukun yang ia percaya. Seperti diketahui, jasad bocah SD tersebut ditemukan di dalam sebuah karung di belakang rumah ibu tiri dan ayah kandungnya yang berlokasi di peristiwa mengerikan ini terjadi di Komplek Purnama Agung 7, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Usut punya usut rupanya korban tewas dihabisi ibu tirinya sendiri dengan cara keji. Ibu kandung korban, tiwi tak terima jika anak kandungnya dibunuh dengan cara keji oleh istri dari mantan suaminya. Saya enggak rela, saya menuntut seadil-adilnya. Saya sedih, yang tersisa di hati saya ini cuma rasa untuk membalas, berjuang untuk anak saya. Gimana caranya tersangka dapat vonis maksimal hingga dapat hukuman mati, imbuh tiwi. Tiwi pun menyerahkan bukti baru ke polisi agar pelaku mendapat hukuman berat. Menurut tiwi, pelaku sempat melakukan penggilan telepon kepada seorang dukun. Ada percakapan tersangka sama dukun. Jadi pada saat Nizam sudah kolaps seperti itu, dia, pelaku, menghubungi dukun. Jadi si tersangka menghubungi dukun untuk meminta saran kepada dukun itu bagaimana Nizam harusnya, kata dia saat diwawancara Denny Sumargo. Menurutnya, diduga saat itu sang ibu tiri panik sehingga menghubungi seorang dukun. Pada saat Nizam itu sudah kayak gitu, dalam keadaan entah meninggal atau sudah tidak sadarkan diri. Dia, pelaku, panik. Dia menghubungi dukun. Nah, dukun itu pada saat dia, pelaku, menghubungi itu dia, dukun, merekam, kata tiwi. Namun, saat itu sang dukun melalah meminta tersangka ifta untuk melapor ke polisi atau ke pengurus RT setempat. Saya ada rekamannya, jadi dia, pelaku, nanya gimana kalau misalnya Nizam kayak gini. Si dukun sudah tahu, wah kalau kayak gini namanya pembunuhan, silahkan kamu laporkan ke polisi atau RT untuk diproses lebih lanjut. Tapi dia, pelaku, enggak mau, imbuh tiwi. Namun, mendengar kata polisi, membuat pelaku malah makin ketakutan hingga akhirnya mengakhiri panggilan telepon dengan sang dukun. Kan, pelaku, ngasih tahu kronologinya. Nizam itu kenapa-napa. Dia, pelaku, ngurung Nizam di luar. Nizam enggak sadarkan diri. Dukunnya malah ngasih arahan, kamu harus pergi ke kantor polisi atau RT setempat. Itu sudah tidak bagus. Akhirnya sudah ditutup teleponnya. Dia tidak melakukan apa yang disarankan dukun itu. Pungkas tiwi. Kepada tiwi, if mengaku memendam rasa cemburu karena suaminya, in lebih sayang kepada korban Nizam dibandingkan kepada anaknya. Dia, tersangka, cemburu, kalau kasih sayang ayah Nizam itu lebih besar ke Ahmad Nizam dibandingkan dengan anaknya, kata tiwi. Menurutnya, pelaku dendam hingga dilampiaskan ke korban. Ada dendam terpendam yang dia lampiaskan ke anak saya, tambahnya. Tiwi pun mengaku mendapat laporan dari guru sekolah anaknya, jika sang guru kerap melihat Nizam uka lebam di tubuhnya. Dari keterangan gurunya, dia sering kedapatan luka lebam. Tapi selama saya video call itu gak pernah dia mengadu begitu, katanya. Menurut tiwi, korban adalah anak yang penurut dan tidak nakal. Nizam itu sehari-hari anaknya baik, anaknya penurut, anaknya enggak nakal. Itu karakter anak saya yang saya tahu, ujar tiwi. Kini, ia berharap aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pelaku.